Vlamingot terbagi menjadi enam spesies, yaitu Flamingo besar, kecil, Chile, Andes, James, dan Amerika. Dari ke-6 spesies tersebut, Flamingo besar memiliki tubuh paling tinggi, sekitar 150 meter. Spesies Flamingo kecil berukuran paling rendah, hanya di 80-90 cm. Sementara itu, jenis Flamingo lainnya memiliki tinggi hampir 1 meter dengan berat 2-4 kg. Saat baru keluar dari telur, tubuh Flamingo didominasi warna abu-abu. Lambat laun, warna itu berubah menjadi merah cerah. Hal ini karena Flamingo gemar mengonsumsi makanan udang dan agar. Nah, kedua makanan tersebut mengandung beta-karoten yang tinggi sehingga menghasilkan pigment warna oranye kemarahan. Setelah Flamingo menelan makanan, otomatis masuk ke saluran pencernaan. Di pencernaan ini, beta-karoten dipisahkan dari protein. Karotenoid yang terpisah akan menumpuk bersama kandungan lemak di seluruh tubuh, termasuk bulu. Itulah sebabnya, warna tubuh Flamingo berubah menjadi narah muda ketika dewasa. Dalam dunia Flamingo, bulu melambangkan status sosial mereka. Flamingo yang sudah pernah bertelur terlihat dari perubahan warna bulunya. Semakin merah, berarti umurnya semakin tua. Saat itu, Flamingo suka mengepakan sayapnya sebagai tanda di alah penuasa di sana. Flamingo tertua memiliki kekuasaan penuh terhadap kelompoknya. Mereka menjadi pemimpin yang bertugas melindungi dan menyatukan seluruh Flamingo. Ketika musim kawin, Flamingo tertua akan mengajarkan memulai perkawinan, membuat sarang, hingga menyimpan telur. Flamingo betina kerap terlihat membias diri ketika memasuki musim kawin. Warna bulu mereka semakin merah muda di bulan-bulan tertentu. Setelah berhasil menarik lawan jenis dan melakukan perkawinan, Flamingo betina pun bertelur. Saat itu, Flamingo jantan membangun sarang secara bergantian dengan si betina. Satu per satu telur diletakkan di dalam sarang dan melewati masa inkubasi selama 30 hari. Kemudian, telur meletas dan lahirlah anggota baru di kelompok mereka. Namun, kerjasama Flamingo jantan dan betina tak berhenti sampai di sini. Mereka terus melakukan miliran untuk menjaga dan mengasuk Flamingo Junior. Kecepatan terbang Flamingo mencapai 37 mph atau setara 60 km per jam. Mereka terbang berkelompok dengan mengetahkan sayap nyaris tanpa henti. Pemandangan ini terlihat indah dari kejauhan. Apalagi saat sekawanan Flamingo memulai penerbangannya seperti lepas landas sebuah pesawat. Dalam waktu satu malam, Flamingo mampu terbang sejauh 300-400 km. Mereka bermigrasi ketika habitatnya terusik oleh kegiatan manusia. Bisa juga karena perubahan iklimat atau pemanasan global. Lamiho tak hanya cantik, tetapi juga memiliki banyak manfaat untuk pengubatan. Seorang penambang di pegunungan Andas bahkan pernah membunuh seekor Flamingo untuk mengambil lemaknya. Konon, lemak tersebut bisa menyembuhkan penyakit TBC. Sayangnya, belum ada penelitian ilmiah mengenai hal ini. Berbicara soal burung Flamingo memang tidak ada habisnya. Spesies ini kerap kali menunjukkan personal luar biasa, baik dari performa maupun aksinya. Kini, kawanan ungas tersebut kian langkah. Karena itu, masyarakat mesti bekerjasama dalam melindungi habitatnya.